Perhatikan betul sahabatku, di mana kita berkawan, karena itu adalah cerminan dalam kehidupan kita. Apabila kita berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang yang menjadikan kita menjadi lebih maju, lebih berkembang, bahwa itulah yang harusnya kita jadikan teman-teman yang selalu mendampingi dalam kehidupan kita. Di saat kita punya masalah, mungkin orang-orang lari meninggalkan kita, tapi para sahabat, teman-teman yang setia akan datang mengokohkan, akan datang memberikan solusi-solusi yang akhirnya dari situlah kita bisa memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa sahabat itu seperti teman saja, yang hanya sekedar berkumpul karena kesenangan. Karena banyak orang-orang yang teman hanya berkumpul ketika senang. Hanya berkumpul ketika punya sesuatu. Hanya berkumpul ketika punya uang. Ketika tidak ada harta yang dimiliki, maka bubar. Maka sesungguhnya itu bukan sahabat, bukan teman. Tapi itu fenomena yang ada seperti itu.